ini dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Asyidi sebenarnya bukan hanya dua ya dalil tentang dua syarat ibadah ada diantaranya juga di surat Al-Kahfi Al-Kahfi ayat 1110 فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَالَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ada diantaranya فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَالَ رَبِّهِ barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan rohnya apa maknanya ini siapa yang kepingin bertemu Allah dalam keadaan Allah rildo kepadanya setiap kita pasti bertemu Allah meninggal dunia kita pasti cuma masalahnya ketika kita bertemu Allah Allah rildo sama kita atau tidak ada dua kemungkinan Allah meridhainya atau Allah memurkainya na'ulubillah jangan sampai kita bertemu dengan Allah tapi Allah dalam keadaan murka kepada kita nah disini siapa yang pengen berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah rildo kepada dia atau makna yang lain فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَالَ رَبِّهِ artinya dia melihat wajah Allah ini penafsiran yang kedua melihat wajah Allah adalah keinginan setiap muhabba yang beriman bahkan itu kenikmatan terbesar bagi ahli jurnah ahli surga apa syaratnya dengan dua penafsiran ini siapa yang kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah meridhainya atau siapa yang ingin melihat wajah Allah penuh dengan kenikmatan فَلْيَعْمَنْ أَمَلًا صَلِحًا ini dari sisi penafsiran kita dalam ayat bahwa syaratnya dalam beribadah harus dibangun di atas keuntungan sunnah Rasulullah SAW mana sisi penelitiannya amalan salihah hendaklah dia beramalnya dengan amalan yang salih amalan yang salih adalah amalan yang dikerjakan di atas contoh Nabi SAW amalan yang dikatakan salih adalah amalan yang dibangun di atas tuntungan Rasulullah SAW itu amalan yang salih وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدَانِ ini syarat ikhlas dan dia tidak menyekutukan Allah dia tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan terhadap Rabbnya dia tidak mempersekutukan seorang pun dalam peribadatan yang itu kepada Allah inilah jajumah Alhamdulillah dari belakang tentang syarat diterimanya badan dua ikhlas dan intima terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!